Ya, pemirsa puluhan warga di desa Durian Demang, Kabupaten Bengkulu, tengah keracunan usai menyantap mie ayam saat pengajian bulanan. Satuan Raskrim Polres Bengkulu pun akan meminta keterangan dari korban dan rumah sakit, serta memanggil tuan rumah yang melaksanakan kegiatan. Puluhan warga memenuhi ruang IGD-RSUD Kabupaten Bengkulu, tengah untuk mendapatkan perawatan. Mereka mengalami gejala yang sama, yakni mual, pusing, puntah, hingga buang air besar. Persiwa keracunan masal ini terjadi sejak Selasa, di mana usai warga menyantap mie ayam yang disajikan pada acara pengajian bulanan warga setempat. Beberapa jam usai acara, warga pun mulai mengalami gejala keracunan. Selain warga yang hadir, satu keluarga penyelenggara acara juga mengalami keracunan yang sama dan dilarikan ke rumah sakit. Dari 25 orang warga yang mengalami keracunan, hingga Rabu siang, 11 orang masih dirawat intensif. Kami tanggung ke kore, sekarang memang kemarin juga yang mengadakan hajatan juga terkena imbasnya. Jadi yang mengadakan hajatan juga diduga sementara kore sudah makan tersebut. Jadi mungkin belum bisa kami panggil, mungkin setelah nanti setelah. Ya Pak Birsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait puluhan warga di desa Durian Demang yang keracunan, kita sudah berhubung dengan Dr. Duma Butar Rahbutar sebagai pelaksana harian dirut RSUD Bengkulu Tengah. Halo, selamat siang Dr. Duma. Halo, selamat siang juga Pak. Dokter, ini hampir sepekan dalam perawatan, hingga kini total pasien yang masih dirawat ada berapa orang, dokter? Kalau data terhadap sampai hari ini, tanggal 27, pasien kita itu yang di ruangan Alamanda bersisa 7 orang dari 22. Di ruangan anak ada 4 orang. Berapa orang, Bu Dokter? Kalau di ruangan Alamanda, dari 22 orang, itu jadinya bersisa 7 orang yang dirawat sekarang. Dan di ruangan rawat anak itu ada 4 orang. Ini kisaran usianya berapa saja, dokter, yang masih dalam perawatan? Yang dalam perawatan itu ada kalau untuk anak-anak dari 7 tahun sampai umur 13 tahun, ada juga yang 15 tahun. Oke, dokter. Ini kira-kira apa yang membuat sebagian pasien ini cukup lama untuk pulih, dokter? Nah, kalau yang kami ketahui, kejadiannya itu kan Pak, dari hari Minggu, kalau kita tidak salah, yasinannya. Jadi terlambat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Lalu kondisi pasien saat ini seperti apa, dokter? Kalau untuk sekarang ini, sudah membaik semuanya. Karena untuk hari ini ada sekitar 7 orang yang akan pulang. Kalau sejauh ini apakah... Gimana, gimana Pak? Dari pasien yang masih dirawat hingga hari ini, apakah masih menunjukkan gejala-gejala? Gejalanya semuanya sudah membaik. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa dipulangkan oleh dokter. Nah, dokter ini selama sepekan dalam perawatan kemarin, kalau dilihat dari gejala yang mereka alami, bisa diketahui nggak dokter? Ini keracunannya karena bahan makanan yang membusuk atau karena ada bahan kimia lain? Kalau untuk sementara ini, hasil dari laboratorium juga belum kita dapat. Mungkin dari pihak kepolisian juga lagi menyelidikinya. Nah, untuk penanganan saat ini bagi pasien-pasien yang masih dalam perawatan, seperti apa, dokter? Apa yang diberikan? Karena dari keluhan-keluhan pasien, semuanya pada lemas. Yang pertama itu tetap kita input karena untuk menghindari dehidrasi. Dan semuanya itu sudah dilakukan dan semuanya pasien dalam keadaan perbaikan. Total sejak hari Selasa kemarin, dokter, berapa pasien yang sempat dirawat di rumah sakit, dokter? Kalau dari Senin siang sebenarnya mulainya itu ada 1-2 orang, tapi Selasa itu mulai memblodak. Jadi, dari total rawat jalan dengan rawat inap itu berjumlah 31 orang. Bisa nggak sih dokter sebagai pasien sebelum keracunan itu bisa antisipasi nggak sih kita sebagai orang awam dalam memakan atau makan sesuatu menu makanan seperti itu, dokter? Sebagai kita sebagai manusia, untuk mengantisipasi keracunan terhadap makanan, kita bisa mengantisipasi nggak sih dok? Dari aroma kah, rasa kah, seperti itu? Kalau masyarakatnya jelis, sebenarnya dari aromanya kan bisa kita siung. Nah, tapi mungkin karena dia ramai-ramai yakinan, ya mungkin kurang respon masyarakat kita. Kalau koordinasi dengan pihak terkait, dokter, tentang sampel kandungan dari makanan tersebut sudah diketahui? Untuk sampai detik ini belum dapat diketahui, Pak. Kami juga masih menunggu informasi. Oke, baik dokter Duma. Terima kasih banyak dokter Duma untuk informasi. Semoga para pasien segera pulih dan cepat pulang ke rumah. Terima kasih banyak dokter Duma. Amin.